Polisi berhasil mengungkap lebih jauh temuan surat dan file berjudul To You Whomever di laptop milik ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di rumahnya Cinere Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut surat milik sang ibu, Grace Arijani, dan file di laptop milik David Arianto Wibowo memiliki kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut surat dan file itu berisi tentang keluh kesah yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Kepolisian akan mendalami temuan-temuan yang berhasil didapat di rumah korban. Selain itu, hubungan antara kedua korban dengan keluarga inti juga akan didalami polisi. Kemudian juga hubungan antara keluarga daripada dua orang nantinya, ibu Grace dan anaknya dengan keluarga inti, nanti akan diperliti oleh skor diferensi. Apakah ini yang menjadi motif, kemudian mempengaruhi sikap batin sehingga terjadi peristiwa ini, kita juga belum tahu. Diberitakan sebelumnya, kepolisian menemukan sebuah petunjuk yang tertulis dalam sebuah laptop di rumah Grace dan David. Adapun, tulisan itu nantinya akan menjadi alat bukti yang akan menjadi petunjuk kepolisian. Soal apa yang terjadi sebelum kedua orang dalam rumah itu sampai akhirnya tewas dan hanya menyisakan kerangka tubuh.